Saya itu malah agak curiga jangan-jangan Buya Ar-Razi itu disuruh para gurunya dan para wali gitu untuk menceritakan, membocorkan banyak rahasia wali untuk umum supaya masyarakat umum dapat berkahnya gitu Saya curiga ini jangan-jangan yang nyuruh Nabi Hidir ini Buya dokter Ar-Razi Hasim diserang oleh mereka Saya sudah banyak menyimak video-video Buya Ar-Razi dan sudah agak lama gitu Beliau luar biasa menurut saya Seorang dokter juga ya muridnya Pak Yayi Mustafa Yaakob juga kan yang ahli tafsir hadis Sanat ilmu beliau, sanat rekod beliau lengkap Dan apa yang disampaikan Buya Ar-Razi itu Sejauh ini ya enggak ada yang salah Ada yang keliru tentang nama ruh macam Cuma kalau kita biasa membaca kitab-kitab para ahli tasawuf ya Ya memang sering dibicarakan Ada nama ruh bahkan ada bahasa juga Kenapa sekarang itu mereka menyerang Buya Ar-Razi Saya itu kemarin bilang sama teman-teman Buya Ar-Razi sebentar lagi diserang ini Oleh kelompok aswaja sakit hati Saya bilang sama teman-teman itu pertama ketika waktu itu Buya Ar-Razi menyampaikan pandangan beliau mengenai gustur Yang kata beliau kurang lebihnya itu gustur itu tenggelam dalam asma'ar-rahman Enggak gustur itu cintanya kepada makhluk Allah tidak mengenal batas lagi Ini nanti aswaja garis-garis kagol ini pasti akan nyerang Nah saya tunggu-tunggu kok ternyata belum diserang gitu Nah kemudian Buya Ar-Razi ceramah di Kementerian Agama Diundang oleh Gus Menteri, Gus Yakut Nah ini nambah ini saya bilang ini ya sebentar lagi mesti diserang ini Mesti dicari-cari Kekeliruan dan kesalahannya Nah sekarang kan terbukti ya pekan-pekan ini kan Buya Ar-Razi hasim diserang dan difetnah Ditambah-tambahi jualan apa itu komersialisasi nama Macem-macem Padahal semua itu ya vetnah Ya emang garis kagol itu sukanya memvetnah Jadi ya Ya seperti itu gitu loh Kalau secara pribadi saya Kakum dengan Buya Ar-Razi Masih muda ilmunya Luar biasa terutama ilmu tasawufnya ya Sanat ilmu maupun sanat torekotnya itu Luar biasa Dan ya bantan-bantan orang yang Garis kagol itu kan Paling-paling ya seputar-seputar itulah Tentang apalah Makrifatal wali ilal wali Karena Bia Ar-Razi hasim kan Menyampaikan ini wali ini wali ini Kemudian mereka mengutiplah Makrifatal wali ilal wali Tidak ada yang tahu wali kecuali wali Itu kan kaedah umum Dilarang masuk Kecuali petugas kan Dilarang masuk itu kan kaedah umum Tasisnya Kecuali petugas Lama arifatal wali ilal wali Itu kaedah umum Saya itu meragak curiga Jangan-jangan itu Bia Ar-Razi itu Disuruh Para gurunya dan Para wali itu Untuk menceritakan Membocorkan banyak rahasia wali Untuk umum Supaya masyarakat umum Dapat berkahnya gitu Ya curiga ini Jangan-jangan yang nyuruh Nabi Hidir ini Bia Ar-Razi Menjelaskan banyak hal Tapi bagi Setara umum Beginilah Bia Ar-Razi itu Luar biasa Berkahnya luar biasa Untuk umat Dan bahwa Disitu itu ada garis kakol Ada garis Islam garis dimum Marah-marah Macem-macem Itu ya Biasa aja gitu Mereka nanti juga Ya orang-orangnya kan itu Itu aja Dan gak ada yang top lah Menurut saya Yang kemarin top ilmunya banyak Sekarang jadi bodoh Kita perhatikan Ya itu mungkin Bagian dari kualat Kepada gustur Bagian Kualat dari Membela Musuh Gustur Bagian dari kualat Kepada guru sekumpul Bagian dari kualat Membela Musuhnya guru sekumpul Itu hari ini Yang nyerang Bia Ar-Razi Orang-orang Gidelah Ulama-ulama Ceng-cengpo Garis kecewa Yang Menomor satu Kan Suudhan Biasa juga Suudhan Kepada itu Gimana Aku kan gak Suudhan Aku kan Bicara faktanya Seperti itu Kalau gak ikut mereka Kalau Ikut Atau dianggap Ikut Atau dianggap Apa itu Dekat dengan Atau Membela Orang-orang yang mereka Musuhi Ya mesti diserang Bravo Untuk Bia Ar-Razi Saya bangga dengan Antum Wah pake untam Antum Bia 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 Bia